Assalamualaikum sahabat bunda hari ini saya akan membuat sambal teri kukus sahabat bunda ini ada bahan-bahannya ada 50 gram ikan teri ikan teri yang udah kering ini buat sambalnya ada 1 buah tomat 10 buah capi merah rawit 1 terasi dikit 1 bawang putih 4 siung bawang merah 3 cabai merah besar 5 cabai cabai setan yang sahabat bunda biar pedas ini saya masukkan daun yang sahabat bunda karena mau saya kukus jadi saya masukkan daun lalu dikukus sahabat bunda ini masukkan semua bahan-bahannya disini termasuk terasinya juga sahabat bunda biar sedap lalu kita kukus sahabat bunda ya kita udah siapkan kukusan yang udah mendidih sahabat bunda kita masukkan ini juga masukkan sahabat bunda ya kita kukus sampai matang ya sahabat bunda nanti kalau udah matang kita haluskan semua bungunya sahabat bunda kita tutupnya sampai matang ini sahabat bunda kalau udah matang kita udah harum ini sahabat bunda ya kita matikan apinya sahabat bunda kita angkat kita haluskan sahabat bunda ya ini kita haluskan nah pertama cabainya dulu sahabat bunda kita masukkan ini kita haluskan ini harum sahabat bunda baunya harum saya pakai daun pisang sahabat bunda ngukusnya haluskan sahabat bunda sahabat bunda ngukusnya nggak usah terlalu halus banget sahabat bunda ya kasar-kasar kayak gini kalau masuk semuanya capi bawang teras ini masukkan tomatnya sahabat bunda ya tomat kita haluskan hmm mantep kita pakai sendok kita masukkan jarum sahabat bunda seperempa sendok teh sahabat bunda jangan banyak-banyak masak terinya teri kering penyedap rasa cukupnya bula pasir secukupnya sahabat bunda ya kita haluskan lalu kita masukkan terinya sahabat bunda kita haluskan seperti ini sahabat bunda sambal teri kukus pedas pedas sahabat bunda udah jadi ya sambal teri kukus pedas rasanya wow pedas selamat menikmati ini meskipus